ketemu lagi ya kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah helm ya ini helm untuk khusus ngelas ya untuk bagi pemula ini sangat-sangat penting ya ini harapnya dari daiden ini versinya Kano 500 ya ini ada dua versi re sebenarnya sama yang satu lagi tipe 8000 ini itu kotaknya seperti ini aja ya ini aja ada tulisan di dan terus tulisan Jepang ini tinggal perlu dibahas lagi ya kita langsung ke unitnya saja kita coba buka keluarkan oke mantap sekali ya nih ada buku petunjuk ya buku petunjuk terus dikasih ini fiberglass ya untuk pengganti kaca bawaannya ada dua disini ya nggak perlu dibahas lagi langsung ke unit ini untuk cipitan di kepala ya nih kita akan rakit seperti ini ya dan ini untuk unitnya ya terus ini atau apa lagi kartu garansi ya ada dikasih kartu garansi ya yang pertama kita bahas tampilannya dulu ya ini sangat keren sekali ya ada tulisan K0 500 sama tulisan Jepang ya daiden sangat keren sekali ya ini helmnya ya khusus untuk ngelas ini ya bisa juga pakai motor ya mengawurin Oke ini untuk dalamannya ya ini ada beberapa fungsi yang perlu kita setel ya tergantung selera yang mau kita pakai untuk ngelas hai 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 kita tesko object cek ya objek yang seperti ini warna biru sama yang kuning ya kita tes ya kita akan coba turunkan dulu HPnya ya kita kasih cahaya dari sini sebentar ya Oke kita masukkan langsung ya ke sini ya untuk HPnya untuk warnanya tidak mempengaruhi ya tidak ada warna lumut warna biru ini natural sekali seperti ini ya seperti ini ya warna kuning cuman agak gelap sedikit ya itu begat sinar-sinar lampu kita kita on kan nih nah dia langsung redup ya oke oke ini warnanya sangat natural ya sangat asli sekali beda ya sama kacamata yang biasa dalam yang biasa ya ini kalau yang biasa ada sedikit warna ke biru lumut ya ini bagus sekali ya ini HPnya dimasukin sini ya untuk ngerekamnya pakai HP ini seperti ini ya kita keluarkan lagi oke oke seperti itu oke keren sekali ini helm ya untuk pengujiannya ntar sekalian pakai kita ngelas ya ini plastiknya sangat bagus sekali ya ini lentur ya ini lentur ya ini lentur ya bagus sekali ini eh di lentur terus glossy ini lentur ya nggak mudah pecah walaupun jatuh nggak mudah pecah ya ini bagus ringan ini ya buat enggak terlalu berat untuk fungsinya ya sekali lagi ini untuk fungsi untuk pengaturan yang ini atau kita lepas dulu ya biar teman-teman pada tahu ya ini untuk untuk bau lepasnya di sini ya untuk bawa kaca bawa kaca ininya aja ya ini seperti ini kita ke atas kan dulu kita buka lagi ininya ya kita tengok untuk fungsinya kita buka dulu ya untuk fungsi yang pertama dari samping dulu ya ini untuk tombol on-off ya ini untuk tombol on-off nah seperti itu itu kan langsung on ya kalau kita nggak pakai matikan aja ke sini ya jadi satu untuk on-off kedua misalkan satu ini ini udah paling redup ya paling hitam kalau kita nengok kalau kita putar ke sini makin terang makin terang ya ini memperbesarnya ya kalau ini pas kita on ini khusus pengelasan langsung ya jadi kita nggak silau jadi redupnya sangat hitam pekat sekali ya kalau kita mau menambahkan agak terang-agak terang di setting aja di sini ya tergantung selera ini untuk volume nya ini ya kalau kita mematikan ke sini aja ya oke untuk tombol yang ini ya ini sensitif ya jadi sensitif sensor-sensor yang ada dua ini ya ketika timbul cahaya sensitifnya kita mau atur di sini ya kalau ini ntar pemakaiannya tergantung pemakaiannya disesuaikan sama selera kalau kesini makin sensitif jadi ada cahaya sedikit dia langsung meredup ya ini untuk pengaturannya yang ini ya ini sensitif ya ini untuk ininya untuk pengaturan sensitif ya itu disesuaikan sendiri ya untuk sensitifnya mau pakai berapa untuk pengelasan apa kalau ini delay ya ketika ada cahaya pas langsung keterang lagi nih delay ini ya jadi enggak jadilah enggak langsung nyala enggak langsung apa enggak langsung nampak ya masih ada redup redup gelap LCD ini disetting di sini ya terlainnya ini kalau untuk knop ini untuk membuka baterai ya ini posisinya terkunci sedangkan ini untuk buka ya jadi terkes ini untuk membuka baterai tinggal tarik ini baterainya seperti ini seperti ini ya untuk baterai baterai yang tiga volt kita kunci lagi kesini nah seperti itu ya ini untuk lcd-nya ya seperti ini ya jadi mudah dilap nih seperti ini ya ini udah ada pelindungnya ya ada pelindungnya akrilik ya sama yang depan yang ini untuk pemasangan ini ada kaitan dua ya suka kesini sambil ditekan sedikit Oke sudah masuk bulat-bulat belum masuk ya sudah kebawah ini ada penguncinya ya nih udah segitu aja ini sangat mudah ya seperti itu ya ini untuk panel surya yang untuk pengecasan baterai jadi nggak perlu ganti-ganti baterai ini untuk sensor ya sensor cahaya yang dua jadi kalau ada cahaya dia langsung redup ya untuk redupnya yang lainnya itu bisa disetting di samping ini untuk tingkat keredupannya ya seperti ini kita matikan blip kameranya ini ya kita on langsung redup sedikit ya pas kita on kan seperti itu ya kita pakai lampu sedikit ya kadang kali bisa ya ini ada lampu ya kita mau nengok disini ya kita on kan dulu langsung redup ini aku kurang terang cahaya lampunya ya ini sensitifnya kita tambah langsung redup ya jadi harus ada cahaya kayak apa ya seperti lampu ini kurang terangnya cahaya untuk sensornya ya ini cuma lampu kecil mungkin itu aja ya untuk detil body ininya sama fungsi ininya ya mudah-mudahan dimengerti ya untuk pemula ini harus pakai ya untuk pengamanan di mata ya keren sekali ini helm mantap sekali mantap oke seperti itu ya ini dari kacamata langsung ya kameranya di taruh ya untuk sensitifnya kita terangkan lagi biar lebih nampak untuk cahayanya ya oke nampak ya seperti itu ya itu sekedar contoh aja ya ini ininya dalam dalam ya untuk kameranya itu jadi nampak ya ini warna asli ini untuk warna dari helm ya oke untuk pengetesan cukup segitu aja dulu ya untuk nengok fungsinya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati